Meskipun Kota Semarang masuk PPKM level 1, namun pelaksanaan pembelajaran tatap muka masih belum ada kelonggaran. Jumlah siswa yang masuk maupun jam pembelajaran masih dibatasi, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang masih menunggu regulasi pusat. Ditemui di ruang kerjanya Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Gunawan Sabto Giri menegaskan, pihaknya masih menunggu regulasi pusat terkait kelonggaran pembelajaran tatap muka menyusul PPKM di Kota Semarang masuk ke level 1. Dan seluruh sekolah di Kota Semarang diminta untuk tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah agar tidak terjadi klaster pembelajaran tatap muka. Masalah PTM ini kan kita mengacu pada regulasi dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Menudupan. Pada prinsipnya saat ini kan kita belum ada regulasi baru, menyangkut lamanya belajar, ibaratnya sehari seminggu berapa hari, kemudian jam pelajaran kan kemarin maksimal 4 jam pelajaran, ini belum ada regulasi baru. Tapi pada prinsipnya kita sudah mempersiapkan diri, manakala ada kelonggaran-kelonggaran baru. Gunawan Sabto Giri meyakini regulasi pembelajaran tatap muka pada PPKM level 1 akan segera turun bulan depan. Dan seluruh sekolah baik negeri maupun swasta di Kota Semarang diminta sudah siap dengan kelonggaran pembelajaran tatap muka di masa PPKM level 1. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah